Halo, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Hmm, disini malam dan saya tahu pasti di Indonesia mungkin kalian menjelang-menjelang pagi, saya tidak tahu kenapa saya selalu buat vlog malam karena saya sedikit sibuk hari ini. Minum teman-teman, minum teh. Saya minum teh hijau. Oke, jadi disini ada beberapa teman yang bertanya, Kak, bagaimana cara menghasilkan uang di Youtube? So, malam ini saya akan kasih tahu secara singkat dan secepat-cepatnya. Sesingkat-singkatnya maksudnya ya, bukan cepat-cepat biar teman-teman mengerti. Oke, cara yang pertama yaitu kalian harus memiliki email dulu ya. Oke, setelah kalian memiliki email, daftarlah email sesuai dengan KTP kalian ya, ingat. Kemudian dengan nama kalian, harus nama kalian ya, kemudian kalian login ke Youtube dengan email itu. Nah, otomatis itu kan kalian sudah punya akun Youtube dengan nama email kalian. Oke, dan setelah itu teman-teman, otomatis kan kalau kalian mau menghasilkan uang, otomatis kalian harus yang namanya memiliki berapa waktu itu ya, seribu subscriber dan empat ribu jam tayang ya. Jadi, jujur, maaf ya, maaf teman-teman, saya agak pilih, saya minta maaf sebelumnya, jika kalian mendengar drek-drek. Oke, ini ingus, ini air dari hitung sudah naik turun macam naik turun tangan. Kalian, setelah kalian sudah memiliki ini, akun otomatis kalian harus memiliki yang namanya seribu subscriber dan empat ribu jam tangan. And that's not easy, teman-teman, waktu jaman-jamannya saya ya. Oke, jadi waktu itu, singkat cerita, saya bercerita sedikit tentang sejarah cerita, my story about berkarir di Youtube. Waktu itu, saya sudah memiliki akun Youtube dari tahun lalu, tahun lalu bulan Juni 2018, tapi saya tidak pernah mengupload video. Saya memiliki akun Youtube di 2018 bulan Juni, tapi saya mulai mengupload video kalau tidak salah di bulan Februari, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah di bulan Februari, video pertama saya itu adalah, saya ingin menyimpan memori tentang adik ipar saya berulang tahun. Karena waktu itu, saya yang menginisiatif untuk merayakan ulang tahun dari Milan, ya. Tahu lah, Anton itu kan orang-orangnya cuek-cuek bebek, teman-teman. Oke, dan waktu itu video saya tidak, biasa-biasa saja, teman-teman. Teman-teman, saya juga tidak pernah berpikir saya akan memulai karir di Youtube, karena waktu itu saya juga masih sibuk ke sekolah bahasa Perancis di sini. Jadi, saya tidak pernah berpikiran tentang, oh, Angela, kamu harus, kamu bisa menghasilkan uang dari sini. So, waktu itu saya tidak pernah berpikiran begitu, teman-teman. Itu hanya iseng-iseng. Istilahnya simpan kenangan. Dan kemudian video yang kedua, saya coba-coba lagi buat, ya. Waktu itu subscriber saya, teman-teman, hanya keluarga saya, ya, yang di Indonesia. Ya, karena mereka mau tahu, kan, seperti apa sih kegiatan anak saya, seperti apa kegiatan keponakan saya, kakak saya di Perancis. Kemudian, saya mengupload video tentang reaksi bule makan opor ayam itu, loh. Saya mau menunjukkan, saya punya mama di Kupang, bahwa mama ini, loh, Antoni sudah bisa makan makanan Indonesia. Karena waktu Antoni datang ke Indonesia, tuh, Antoni kayak bagaimana, ya, makan masih pilih-pilih, begitu, ya. Karena, ya, mungkin pertama kali dia datang di negara yang bukan negaranya, begitu. Oke. Dan setelah itu, saya biarkan saya tidak pernah mengupload lagi. Saya sama sekali tidak pernah mengupload. Kemudian, tibalah tiga hari, bukan, dua hari sebelum pernikahan kita, ya, teman-teman. Jadi, lusanya itu kita mau menikah. Jadi, ini nih, mungkin seperti berkat. Mungkin Tuhan buka berkat. Mungkin untuk pada saat kita menikah, saya juga tidak tahu. Tapi, ini saya sebut sebagai berkat Tuhan. Pada saat jam 12 malam, karena saya mempersiapkan segala sesuatu, seperti kita punya kebutuhan perempuan untuk menikah, apa segala. Antoni sudah tidur. Dan saya baru mau tidur, tiba-tiba saya dapat email dari YouTube. Kalau, apa, dapat email dari YouTube. Kreator masuk ke dalam mailbox saya dan bilang, selamat, this is first time, seribu orang, seribu orang menonton video kamu. What? Saya lihat, saya dalam hati, what? Saya buka, saya punya, what? Ini apa? Saya buka, saya punya YouTube channel. Ternyata, video saya yang reaksi bule Perancis makan opor air itu booming pertama kalinya dengan seribu views, teman-teman. Dan saya lihat subscriber saya itu dari hanya 7 orang menjadi 275 orang pertama. Dan di sini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Anda yang merasa adalah orang pertama yang masuk dalam 275 orang ini. Masuk di dalam subscriber saya. Saya minta terima kasih karena kalian adalah pem buka jalan dalam karir saya di YouTube. Kemudian, waktu itu saya langsung, Antoni baru mau nyenyak, saya langsung elus-elus. Dia punya bau, sayang-sayang, kamu bangun dulu. Kamu lihat ini nih, apakah ini tanda kalau mungkin saya bisa berkarir di YouTube. Rasa Antoni bilang, we will, seperti teman-teman tahu, bule itu andalan. We will see, we will see, we will see. Tapi sudah, sayang, kamu tidur, sudah kamu istirahat. Karena ingat, dua hari lagi kita menikah. Kamu tidak boleh banyak-banyak begadang, begitu ya. Biar kulit fresh, begitu, saat menikah dan fit, ya. Kemudian, teman-teman, mulailah dari situ saya. Kemudian, mulailah dari situ saya, apa, mulai start. Waktu itu saya, waktu nikah, saya juga tidak buat video, ya. Saya hanya save, menyimpan foto-foto, begitu. Dan video-video, video-video kecil. Yang saya juga upload di beberapa video tentang pernisikan sipil kami di Perancis. Kemudian, pada saat, itu April ya, teman-teman, booming pertama kali. Setelah menikah, saya mulai start buat video. Saya mulai start, dan lama-lama subscriber saya bertambah, dan di sekitar bulan berapa, tuh, ya. Bulan Mei, bulan Mei itu, teman-teman, bulan Mei, sekitar awal Mei itu, itu sudah mendekati seribu. Jadi, pas, tapi belum empat ribu jam tayang, teman-teman, itu masalahnya di situ. Pas 24 Mei, maka saya mengajukan monetisasi di YouTube, karena sudah empat ribu jam tayang. Maka YouTube mengkonfirmasi, dan pada saat bulan Juli, berapa tanggal, berapa Juli? 13 Juli, kalau tidak salah. Itu peninjauan saya selama satu bulan, satu bulan, satu bulan tiga minggu, satu bulan tiga minggu, teman-teman, masa peninjauan YouTube saya, ya. Kemudian, setelah itu, teman-teman, saya senang sekali pagi-pagi, Antoni datang, sayang-sayang channel YouTube kamu. Saya baru lihat di komputer, ada email masuk, ada YouTube Creator, kalau kamu sudah dimonetisasi. Tapi, waktu itu saya aneh, karena pemberitahuan dari YouTube kami akan memonetisasi dalam jangka waktu dua minggu, dalam satu bulan atau lebih, kan. Tapi, ini sudah satu bulan tiga minggu, dan saya merasa, oh, ini sudah tidak beres. Saya rasa mungkin, oh, saya sudah sedikit kayak digantung perasaan saya oleh YouTube. Dan, saya kirim pesan ke pengaduan ke YouTube forum, ya, teman-teman. Kalau, teman-teman, sekarang lagi menunggu monetisasi, teman-teman bisa klik YouTube forum di Google saja dan masuk, dan ada di situ untuk kita bisa mengadukan pengaduan, ya. Dan, saya mengadukan pengaduan selama dua kali, maaf, teman-teman, ada orang SMS, mengajukan pengaduan di YouTube forum dua kali, dan setelah itu, satu minggu kemudian, YouTube saya dimonetisasi. Setelah dimonetisasi, teman-teman, tidak sampai di situ. Maaf, saya minum dulu, teman-teman. Tidak sampai di situ. Kita harus menunggu yang namanya surat dari AdSense. Dan, jujur, saya menunggu dimonetisasi tanggal 13 Juli, dan hari ini tanggal berapa Agustus? Saya tidak tahu lagi berapa Agustus hari ini, teman-teman. Puji Tuhan, saya tiap hari cek mailbox-mailbox terus, teman-teman. Oh, iya, lupa satu, teman-teman. Sebelumnya itu, saya mendaftar pakai email Indonesia. Maka, otomatis, di YouTube analisis, gaji saya masuk dalam standar gaji Indonesia, atau disebut juga dengan 1 juta rupiah. Bukan disebut, standar UMR Indonesia itu 1 juta lebih, atau saya tidak tahu, 1 juta 250, atau 1 juta, saya kurang tahu, ya. Oke, jadi saya berpikir, loh, saya ini buat video capek, saya tinggal di Eropa, maksudnya, saya juga mau dapat gaji, dong, yang sesuai dengan standar Eropa. Karena disesuaikan dengan biaya hidup sini. Maka, saya mengganti email saya di channel YouTube saya. Jadi, saya mencari tahu, mencari tahu, akhirnya, satu hari penuh saya berusaha, dan saya berhasil mengganti email menjadi email dari Antoni. Karena Antoni kan KTP sini, teman-teman. Kalau kita punya KTP Indonesia, kita tidak bisa yang namanya, apa, mendapat gaji dari sini. Kecuali mungkin kita punya kar sejor, atau long visa sudah keluar, ya. Tapi kan saya belum ada long visa. Jadi, akhirnya, saya mengganti dengan nama suami saya, dan puji Tuhan, gaji saya sekarang adalah standar Eropa. Kemudian, saya mau kasih tahu sesuatu bahwa pagi ini, puji Tuhan sekali, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan, of course, I want to say thank you very much for all, untuk semua teman-teman di sini yang sangat mendukung saya. Saya mau bilang terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas satu persatu kebaikan kalian. Tapi, saya percaya satu hari bahwa ketika saya traveling mungkin di kota Anda, kita bisa bertemu, ya. Semoga, walaupun kita tidak perlu ketemu dalam keadaan yang mewah-mewah. Mungkin kita ketemu di, maaf, teman-teman, ini SMS ini muncul terus. Ini saya punya adik, ini lagi ganggu-ganggu saya, nih. Kita betul tidak perlu yang mewah-mewah. Kita ketemu saja di rumah makan, mana, begitu terus kita makan-makan. Dan, saya berdoa puji Tuhan, semoga suatu hari kita bisa ketemu, ya. Semoga, ya. Dan ini, saya mau mengucapkan terima kasih. Hari ini saya sudah dapat surat dari AdSense. Yes, Google AdSense. Ini juga saya sudah dari, karena ini kan pengajuan monetisasi dari Juli, teman-teman. 13 Juli. Dan, apa, Agustus ini, teman-teman, ini baru dikirim, loh. Itu pun saya sudah pergi ke YouTube forum lagi untuk saya mengajukan. Saya sudah dimonetisasi, kenapa ini belum ada, ya. Jadi, teman-teman, Google AdSense, saya mau kasih tahu sekarang. Saya tidak tahu yang kemarin-kemarin. Saya bilang, pernah ada orang yang bilang, kalau sudah dapat ini harus konfirmasi di bank, atau bagaimana. Saya kurang tahu, tapi, kalau sekarang yang saya punya ini, saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa menunjukkan ini. Tapi, saya lihat banyak YouTuber-YouTuber lain juga yang kalau menunjukkan surat AdSense seperti ini, mereka tidak menunjukkan yang di belakangnya. Karena di belakang ini adalah pin-nya, ya, teman-teman. Oke, jadi saya akan... Ya, seperti ini. Ini jadi di sininya ini, teman-teman, ada pin-nya di sini, ya, teman-teman. Oke. Jadi, modelnya seperti ini. Pasti, teman-teman, di sini yang ada yang punya channel YouTube pasti mengerti. Nah, setelah itu, baru kita buka di YouTube Analisis, dan kita buka di Pembayaran, dan kita konfirmasi akun bank kita, teman-teman. Dan hari ini sudah... Ini, tapi, dari Google AdSense sendiri, mereka bilang, nanti sekitar dua hari, mereka harus memastikan apakah ini adalah owner asli yang mengkonfirmasi akun bank. Mereka takutnya, kan, mereka kirim ke salah orang begitu yang bukan pemilik akun ini, ya, teman-teman. Oke. Nah, kembali lagi ke yang awal. Kita geser dulu cerita saya. Ketika kalian sudah selesai memiliki email YouTube, akun YouTube yang sudah didaftarkan, saya akan menunjukkan, apa, ini, saya akan tulis ini, ini adalah sumber ini, untuk kalian bisa, saya akan taruh di bawah sini, ya, teman-teman. Baca baik-baik di sini. Nah, setelah kalian klik ini, saya kurang hafal, tapi saya akan tulis di sini. Kalian akan mendaftarkan ke Google AdSense. Setelah kalian mendaftarkan ke Google AdSense, nah, itu sudah pengajuan monetisasi. Walaupun kalian belum seribu subscriber dan empat ribu jam tayang, mereka, kalian akan tetap memiliki akun Google AdSense. Tapi, akan ditinjau setelah kalian memiliki empat ribu jam tayang dan seribu subscriber. Nah, setelah kalian memiliki persyaratan, memang sudah memenuhi persyaratan itu, itu akan otomatis YouTube akan, apa, meninjau, meninjau akun kalian. Nah, caranya untuk kalian bisa dapat dimonetisasi, teman-teman, saya cuma kasih, kasih masukan kepada kalian, ya. Kalian download akun original, ya. Jadi, kalau ada konten yang berbau musik, begitu musik yang hak cipta, sebaiknya kalian jangan meng-upload, ya. Atau kalian non-aktif suara dan mungkin kalian ganti dengan musik lain, begitu, atau bagaimana. Tapi, sebaiknya jangan hindari video yang ada latar belakangnya musik, begitu, ya. Apelelis musik-musik barat. YouTube ini kan perusahaan Amerika, teman-teman. Musik-musik seperti itu, mereka sangat-sangat cepat tanggap, ya. Oke. Kemudian, upload konten yang original, yang kalian buat sendiri. Kemudian, pilih untuk membuat video kalian booming, teman-teman. Pilihlah judul YouTube yang sangat-sangat familiar. Contohnya, kalian kayak mau buat upload resep bakso, begitu. Kalian ketik kata bakso, dan kalian cari di YouTube, mana yang keluar paling pertama. Oh, kalau yang paling pertama, yang paling teratas itu resep membuat bakso, maka kalian harus memulai kata pertama dengan kata resep. Kalian mengerti, teman-teman? Itu sih saya yang saya pelajari, ya. Jadi, itu membuat saya punya subscriber juga naik cepat. Dan juga, yang kedua, milikilah bagaimana, lah. Cerikas kalian masing-masing, teman-teman. Jangan pernah ikut orang lain. You understand? Jangan pernah ikut orang lain. Teman-teman. Jadi, kalau orang lain, dia harus setiap kali dia buat, maaf, teman-teman. Setiap kali dia buat ini, dia punya konten, dia harus full makeup, full makeup. Ingat, jadilah diri kalian sendiri di sana. Yang penting buat diri kalian nyaman dalam keadaan sopan, bersih, dan membuat, ya, begitulah. Intinya, lama-kelamaan orang akan mengenal kalian dengan cirikas kalian masing-masing. Seperti saya, saya tidak tahu cirika saya apa, tapi saya yakin bahwa para subscriber saya di sini mengenal saya, ya, begitulah. Oke, jadi, teman-teman, you get it? You understand? Teman-teman, kalian mengerti, kan? Oke, jadi, saya berharap video ini berguna, dan saya mau mengucapkan sangat terima, terima, terima kasih banyak. Makanya, saya hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Saya minta maaf sekali, saya ini, lalu, teman-teman, ini kayak macam, apa yang, ini kayaknya tadi pagi karena saya punya ini tulang sapi, makanya kayaknya ini tulang sapi muda, teman-teman tahu yang, sebenarnya saya bisa buat bakso, kayak bakso urat, atau bagaimana tuh ada masuk dalam saya punya gigi. Oke, jadi, begitulah, teman-teman. Saya mau bilang terima kasih banyak, dan semoga kita bisa bertemu suatu hari nanti. Dan, saya setelah, mungkin, saya belum tahu gaji saya di Google berapa, I don't know, teman-teman, sekarang saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu gaji saya berapa, saya belum cek karena YouTube juga belum, saya sudah konfirmasi akun bank, tapi YouTube juga belum mengirimkan, kan, saya tidak tahu berapa, but, apa, otomatis nanti ada yang namanya give away, but, saya belum balik Indonesia, teman-teman, karena beberapa kendala, karena di perfectur kantor, urusan tentang visa saya di perfectur, saya masih menunggu sampai Desember, untuk buat appointment, untuk bertemu dengan mereka, dan mereka akan masih memproses saya punya visa, dan saya belum bisa pulang tahun ini, karena visa, jadi, saya akan mencari cara lain, untuk bagaimana, giveaway ini bisa sampai kepada teman-teman semua, maksudnya bukan teman-teman semua, salah satu yang mungkin menjadi pemenang, tapi nanti kalau saya terima gaji dulu ya teman-teman, oh my God, I'm so sad teman-teman, I'm so sad because, saya belum bisa pulang Indonesia, saya belum bisa injek tanah ayat tercinta, bahwa saya percaya, jauh dekat, tapi kita selalu, bersaudara, kita selalu saling mendoakannya, oke, jadi terima kasih, selamat malam dari Perancis, dan selamat pagi buat kalian, selamat menyambut pagi di Indonesia, semoga hari kalian menyenangkan, tetap optimis, tetap, tetap positif dalam segala hal, tetap, semangat, dan haraih apapun, selesaikan semua pekerjaan, yang bisa kalian selesaikan hari ini, dan berikanlah yang terbaik, Tuhan memberkati kita semua, Shalom, Assalamualaikum, Wamsuwasiwatu, Sampai jumpa di video selanjutnya,